Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita bahas edaran Dirjen Direkturat Jenderal GTK Kemdikbud Ristek Nomor 0738 tahun 2023 Yaitu tentang pengangkatan jabatan fungsional guru Tanpa memiliki sertifikat pendidik Saat ini sudah terbit Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kemdikbud Ristek Nomor 0378 garis miring B garis miring HK Titik 04 titik 01 garis miring 2023 Tentang pengangkatan jabatan fungsional guru Pada Permen Pan-RP nomor 16 tahun 2009 Pasal 30 dikatakan bahwa Ayat 1 Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru Harus memiliki syarat sebagai berikut Berijasa paling rendah sarjana atau 1 atau diploma 4 dan bersertifikat pendidik Nah syarat harus memiliki sertifikat pendidik inilah yang saat ini menyulitkan Banyak guru yang belum memiliki sertifikat pendidik Sehingga tidak bisa naik pangkat ke 3B, 3C, dan seterusnya Sementara untuk mengikuti sertifikasi guru dalam bentuk PPG Itu harus mengantri terlebih dahulu Sehingga banyak guru yang boleh dikatakan menjadi korban Dengan aturan atau kebijakan bahwa untuk diangkat sebagai guru yang memiliki jabatan fungsional Harus memiliki sertifikat pendidik Nah selanjutnya sekarang sudah terbit Permen Pan-RP nomor 1 tahun 2023 Pada pasal 60 dan 62 Permen Pan-RP nomor 6 tahun 2009 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Itu berarti syarat-syarat yang tadi itu yang salah satunya adalah harus memiliki sertifikat pendidik Itu berarti tidak berlaku Kemudian terbitlah tadi edaran Untuk mempertegas yaitu edaran Ditjen GTK Kemdikbud tahun 2023 nomor 0738 0378 ya Salah satu bunyi klausul di dalam surat edaran itu adalah Dalam rangka pengelolaan dan penataan guru yang belum diangkat oleh pemerintah daerah provinsi Atau kebupaten atau kota ke dalam jabatan fungsional guru Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Satu, PNS yang melaksanakan tukar sebagai guru Belum memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru Dengan demikian edaran Ditjen GTK ini itu memberi angin segar kepada PNS guru Yang sampai saat ini belum diangkat dalam jabatan fungsional Sehingga terhambat untuk naik pangkat Baik ke 3B, 3C dan seterusnya Tentu kita berharap kebijakan ini segera dieksekusi oleh daerah, pek provinsi, kabupaten, kota Terutama pihak-pihak yang terkait yaitu dinas pendidikan dan BKD tingkat kabupaten atau tingkat provinsi Oke sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh